Pencurian sepeda motor di pakiran rumah susun terekam CCTV. Petugas keamanan tidak curiga karena salah satu pelaku adalah penghuni rusun. Warga perumahan rusun kayu putih, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan, heboh dengan penangkapan seorang pencuri sepeda motor. Dua pelaku masuk ke tempat parkir sepeda motor dan mencoba membobol kunci beberapa sepeda motor. Setelah berhasil, pelaku membawa keluar sepeda motor curian. Pelaku tidak menyadari perbuatan mereka terlihat kamera CCTV. Dia berdua dengan temannya. Dia mencongkel beberapa sepeda motor. Yang terakhir adalah sepeda motor di Mio Sporty. Itu yang bisa mereka ambil. Pelakunya warga rusun juga ya? Bersama temannya berarti? Iya. Pelaku yang berjumlah dua orang masuk melalui pintu utama sekitar pukul tiga dini hari. Mereka mengaku pada petugas keamanan baru pulang bekerja. Petugas keamanan sempat tidak menaruh curiga sebab salah satu pelaku adalah penghuni rumah susun tersebut. Namun saat mengawasi kamera CCTV, terlihat kedua pelaku masuk ke tempat parkir motor dan mencuri sepeda motor. Kedua pelaku diserahkan ke Mapolsek Medan Labuhan bersama barang bukti sepeda motor curian. Dari Medan Sumatera Utara, Sadam Hussein Ainyus melaporkan.